Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tiza Musibah bencana alam Kini tengah dirasakan masyarakat lumajang Jawa Timur dan sekitarnya Gunung Semeru menghembuskan awan panas Dan hujan vulkanik tebal Pada Sabtu 4 Desember 2021 Kejadian ini membuat beberapa desa di Lumajang Mengalami kerusakan parah Bahkan tertimbun oleh tebalnya abu vulkanik Bahkan banyak rumah dan bangunan Luluh lantak di terjang lahar letusan Gunung Semeru Salah satunya Kawasan yang terdampak sangat parah Yakni di kampung renteng desa sumberuluh Kecamatan Candiporo Kabupaten Lumajang Jawa Timur Terhitung kondisi puluhan pemukiman di kawasan tersebut Terdampak sangat parah hingga tak bisa ditinggali Namun dibalik bencana tersebut Ada sebuah keajaiban yang tak terduga Di antara rumah yang hancur terendam lahar dan tertimbun material dari Gunung Semeru Salah satu rumah tetap berdiri kokoh Tampak sebuah rumah yang tidak tersapu lahar Gunung Semeru Padahal rumah di sekitarnya sudah hancur tenggelam dan tertimbun pasir Meski terlihat penuh debu dan kotor Rumah yang diketahui milik Pak Aroh ini tetap kokoh dibanding rumah yang lainnya Berikut kisah selengkapnya Visa Channel akan menunjukkan bagaimana kondisi di sekitar rumah Pak Aroh Yang habis tersapu lahar Kebanyakan rumah hanya terlihat bagian atapnya saja Meski lahar tampak memenuhi halaman rumah Namun kediaman Pak Aroh tidak terdampak sama sekali Satu-satunya rumah yang selamat di kampung renteng yaitu rumah Pak Aroh Di sekitar rumah kondisi terlihat mencekam Dengan diselimuti lahar dingin yang tercampur air hujan Jalanan pun sudah menjadi hamparan lahar dingin Dan hanya menyisakan pohon-pohon kelapa Namun sebuah keajaiban rumah berwarna krim dan oran yang cukup besar itu masih berdiri kokoh Rumah yang selamat dari erupsi Gunung Semeru tersebut terdiri dari dua bangunan Dengan selamatnya rumah tersebut Banyak warganet pula yang bersyukur Masih ada keajaiban di tengah situasi seperti ini Bande komentar warganet Sontak saja Video satu-satunya rumah yang selamat dari erupsi Gunung Semeru itu Menjadi viral di media sosial Hingga kini video telah ditonton lebih dari 2,6 juta Tak sedikit orang dibuat merinding dengan keajaiban yang diberikan oleh Allah Beberapa warganet memberikan komentar Jika sang pemilik rumah adalah orang yang rajin beribadah dan suka membantu sesama Dalam suatu hadis Dari Abdullah bin Abbas raziyallahu'an bahwa Rasulullah SAW bersabda Jagalah Allah niscaya dia menjagamu Jagalah Allah niscaya kamu mendapatinya bersamamu Jika kamu mempunyai permintaan Mintalah kepada Allah Jika kamu membutuhkan pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Ketahuilah Seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu Mereka tidak akan dapat melakukannya Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu Mereka tidak akan dapat melakukannya Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengeri Hadis Riwayat Tarmizi Dari hasil kisah rumah Pak Aroh tersebut Yang punya rumah itu adalah ibadahnya bagus Sering solat dan baca Al-Quran Subhanallah Kalau dekat dengan Allah Sang Pencipta semuanya dalam lindungan Allah Harta, nyawa, semuanya berarti Pemiliknya selalu ingat sama Allah Wallahu'aklam bisawab Pemiliknya selalu ingat sub indo by broth3rmax